Rahasia Chiwok Kuan Im Seri 2 Pendekar Harum Jilid 6 Akhirnya Oh Ti Ho A tak sabar lagi, tanyanya, entah tuan putri sebetulnya kepincut pada siapa waktu bicara terasa tenggorokannya menjadi kering, bukan lantaran dia ingin menjadi menantu raja, tapi dia merasa bila yang dipenujui tuan putri bukan dirinya, sungguh suatu hal yang memalukan. Dilihatnya Gou Cheng Tian tertawa-tawa mengawasi dirinya, katanya, yang dipenujui tuan putri adalah tuan, bagus. Bagus Chou Liu yang bersorak, memang tajam benar matu tuan putri dapat mengenali seorang gagah, seorang ksatria sejati, kata-katanya kedengaran amat riang bahwasannya hatinya mendulu, mukanya berseritawa, hatinya justru kecut dan getir. Tapi bukan karena dia merasa iri hati. Dia cuma merasa kecewa, merasa di luar dugaan juga, rada memalukan sungguh tak habis pikir bahwa tuan putri tidak penujui dirinya. Tampak arak di cawan Oh Ti Ho A sudah terbalik tumpah dan membasahi seluruh badannya, tapi dia sendiri tidak sadar, sungguh hatinya senang bukan main, mulutnya justru mengomel pura-pura marah, brutal. Brutal. Mana bisa menyukai aku? Kau tidak salah omong urusan sebesar ini, mana Chai He berani salah omong sekaligus melirik Mat Oh Ti Ho A kepada Chau Liu He yang seperti unjuk pamor dan mengolok, mulutnya berkata keras, tentu kau salah. Pergi kau tanyakan lagi tak perlu ditanya lagi, asal Chuan setuju, Chai He segera pulang memberi laporan, waktu Oh Ti Ho A angkat cawannya hendak minum araknya, baru sekarang ia dapati cangkirnya sudah kosong. Tak tahan Kipin Jan tertawa, katanya, urusan besar begini mana bisa diputus sembarangan, Chuan beri waktu padanya untuk pikir-pikir daulu Gou Cheng Tian termenung sebentar, katanya, kalau begitu setengah jam lagi Chai He balik kemari, kalian tidak tahu, bukan aku yang tergesa-gesa tapi Chuan putri itu, haha, selamat. Selamat lekas Chau Liu He yang berolok kepada Oh Ti Ho A dengan tertawa lucu. Sudah sekian tua umurmu kau hidup sebatang kera, taknya naka sedang tunggu rezeki untuk menjadi menantu raja, jago mampus, kau dengar tidak? Seru Oh Ti Ho A tertawa besar, kebetulan ada perempuan yang mau neksir padaku dan tidak kepincut padanya, dia lantas cemburu, saking geli badan lemas dan roboh kepembaringan tak bicara lagi. Kali ini Chau Liu He yang pun terungguli oleh dirinya betapa hatinya takkan senang. Aku cemburu tanya Chau Liu He yang mengelus hidung. Kipingan ikut geli, katanya, aku tahu kasih tidak cemburu, cuma hatinya rada kurang enak. Chau Liu He yang akhirnya ikut tertawa, tiga orang sama tertial-tial berpelukan, sungguh suatu kejadian yang lucu dan seperti hayal belaka, tapi kenyataannya mereka hadapi. Kata Oh Ti Ho A masih tertial-tial, seorang laki-laki yang tidak terpandang oleh taukeh majikan sebuah warung arak, tiba-tiba dipenujui oleh seorang tuan putri, bukankah seolah-olah kejatuhan rezeki nomblok dari atas langit? Kau, hampir saja tulang-tulang mululuh, kenapa sekarang kau tolak pinangannya bicara terus terang? Memang aku ada sedikit naksir pada tuan putri, kalau yang disukai bukan aku, mungkin aku sepuluh lipat lebih sedih dari ulat busuk. Tapi bila harus menikah benar-benar sama dia, sekali-kali tidak boleh jadi, kenapa tidak boleh tidak boleh ya tidak boleh dan tetap tidak mau kukira penyakit lamanya mulai kumat lagi, selaki pinggan, orang lain tak suka sama dia, kau kejar-kejar orang seperti lalat mengejar makanan wangi. Kalau orang lain menyukai kau, kau malah pasang gengsi dan meninggikan harga diri, buyuknya saja yang punya maksud demikian, gerutu Oh T. Hoa gelisah, aku cuma, cuma, semakin gugup tak kuasa mulutnya bicara lagi. Cuma bagaimana desak kipinjan? Keringat membasahi seluruh kepala Oh T. Hoa, serunya, coba kalian pikir, orang macam apa aku ini, mana bisa mendapat tuan putri sebagai biniku? Apa aku mampu memberi makan dia? Jikalau aku harus tunduk begitu saja menjadi menantu raja, matipun aku tidak sudi, ah, kau ngelantur terlalu jauh, bujuk coh liuh yang, persoalan justru sekarang kita hadapi, dan putusan harus kau beri sekarang pula. Benar, orang begitu besar minatnya dan sudi memandangmu lagi, jikalau kau menolak seluruh rencana kita akan gagal total, demikian kipinjan menganalisa, menurut pendapatku, bagaimanapun juga kali ini kau harus terima pinangannya, kalau kalian paksa aku, biar aku lari saja, suara Oh T. Hoa mulai panik. Ada aku dan Maling Kamprin berada di sini, memangnya kau mampu lari Oh T. Hoa berjingkrak, serunya, ini urusan besar pribadiku, kenapa kalian harus paksa aku? Masihkah kalian terhitung teman baikku? Kalian, kalian memang hendak jual kawan demi keselamatan sendiri sekilas coh liuhi yang saling pandang dengan kipinjan, katanya mendadak sambil berdiri, kalau demikian, biarlah aku pergi menolak pinangan ini. Sebetulnya ini persoalan kita bertiga, kalau dia tak mau berpikir demi kepentingan kita bersama, apa boleh buat? Besok tunggu saja digiring keluar oleh mereka, aku cuma sayang bagi dia saja, coh liuhi yang menanggapi ocahan kipinjan, suon putri dari kerajaan kaya raya dari negeri terpencil, Seorang tokoh silat kosen yang tersembunyi lagi, istri seperti ini dia tolak mentah-mentah, jangan heran bila kelaknya akan menyesal seumur hidup Oh T. Hoa melongong mendengar percakapan mereka. Kata coh liuhi yang geleng kepala sambil beranjak keluar, suon putri itulah yang harus dikasihi, setelah mendengar tolakannya ini betapa hatinya takkan pelu dan sedih tunggu sebentar tiba-tiba Oh T. Hoa menjerit. Kenapa harus berlambat-lambat, tidakkah lebih baik ia padamkan api cintanya Oh T. Hoa membusungkan dadanya, cukup berat aku mempertimbangkan, aku berkeputusan siap berkorban demi teman, siapa suruh kita punya ikatan teman puluhan tahun, coh liuhi yang kedipkan matanya pada kipinjan, tapi mulutnya berkata keras, mana boleh begitu. Pernikahan merupakan urusan besar masa depan, kami sebagai teman baik mana tega membuat kau menjadi korban, biarlah aku kesana menolak pinangannya, lalu dia beranjak keluar pula. Oh T. Hoa lekas menariknya, katanya tertawa meringis, kecuali itu, masih, coh liuhi yang sengaja pura-pura tak tahu, kau masih ada apa Oh T. Hoa mengelus betok kepalanya, katanya tersendak, ku pikir punya bini cuan putri merangis. Terpotkan, tapi jauh lebih enteng daripada berputar koleksi kekzusi putar di tengah gulun pasir tanpa tujuan tertentu, apalagi aku, aku tak tega bila kita semua harus menderita dan bersedih hati, kalau dia berbicara setulus hati, orang lain justru hampir meledak perutnya saking geli. Berkata Kipingan, sejak tadi sudah ku ketahui penyakitmu ini, arak suguhan tidak kau terima, malah ingin dihukum minum arak, terdengar seorang berkata dengan tertawa di luar kemah, arak suguhan atau arak hukuman segala. Cai Hei hanya sedang menunggu arak kegirangan malam sudah larut, tapi setiap kemah masih terang-benderang. Ciyok To tetap berdampingan dengan teman-teman untanya, dengan cermat dan teliti ialah demi teman-temannya itu, agaknya bila dia sedang mengasuh dan menjaga orang lain baru bisa melupakan derita lahir batinnya sendiri. Saat ini, rombongan untak itu sudah terlelap dalam tidurnya nyak, tapi dia tetap duduk di sana termangu-mangu. Di bawah pancaran sinar bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya, duduk seorang sebatang kera, seorang yang suka menyepi. Betapa rawan dingin dan memilukan keadaannya, tapi waktu itu sebetulnya dia bukan hanya seorang diri saja, tak jauh dari tempatnya ada seorang yang sedang mengawasinya dengan penuh perhatian, malah sudah sejak tadi dan tak bergerak sedikitpun. Sudah tentu Ciyok To tidak merasa bila dirinya diperhatikan orang, tapi Cihok Liuh yang malah mengetahui, baru saja dia keluar dari kemah, lantas dilihatnya Ong Tiong sedang memperhatikan Ciyok To. Ong Tiong bahwasannya memang seorang tokoh yang misterius. Kenapa begitu besar perhatiannya terhadap seorang gembala yang sudah cacat? Cihok Liuh yang mengerutkan keningnya, ingin dia menghampiri, Ong Tiong sudah melihat dirinya dan cepat menyingkir, meronda ke tempat lain, Cihok Liuh yang masih ingin mengejarnya dan tanya persoalan yang sebenarnya. Baru beberapa langkah kakinya beranjak, tiba-tiba didengarnya tawa cekikikan yang nyaring merdu bagai kelintingan. Kata sebuah suara semerdu kicawan burung kenari, bukankah kau sudah ingin tidur pagi? Kenapa jadi orang kelayapan malam tanpa berpaling Cihok Liuh yang sudah tahu yang datang adalah Pipop Kongcu? Dia tertawa dipaksakan, sahutnya, orang yang kelayapan malam kukira bukan melulu Cihai saja orang lain aku tak peduli, tengah malam buta masa kau tidak tidur, apa mau ngintip orang mandi lagi mungkin aku ada maksud demikian, tapi orang yang kelayapan malam sekarang terlalu banyak, lebih baik aku pergi tidur saja sejak tadi ia tak pernah berpaling, sembari bicara kakinya melangkah cepat ke depan. Hai, kembali kau terdengar teriakan Pipop Kongcu. Cihok Liuh yang menghela nafas, apa boleh buat dia berhenti dan pelan-pelan berpaling? Di bawah sinar bintang, jelas kelihatan kerlingan matanya laksana sungai perak, wajahnya yang molek kelihatan merengut, mulutnya cemberut ke arah Cihok Liuh yang, katanya, ku tanya kau, kenapa kau tak hiraukan aku Cihai masa tak hiraukan cuan putri? Cuma kalau toh tiada urusan, Cihai ingin pergi tidur saja, semakin lebar biji mata Pipop Kongcu, siapa bilang tiada urusan? Aku sedang mencari mukain sari yang membelit badannya kelihatan begitu putih, seluruh anggota badannya seolah-olah tembus cahaya dan bening laksana kaca. Ada urusan apa cuan putri mencari aku tanyanya kemudian setelah menenangkan gejolak hatinya setelah terbayang adegan mandi yang mendebarkan itu. Aku cuma ingin tanya, kenapa orang panggil kau ulat busuk menghadapi kecantikan seorang gadis cantik laksana bidadari dari kahyangan ini, Cihai yang seperti kehabisan akal dan tak mampu mengontrol dirinya, sayang orang sudah bakal menjadi istri teman karibnya, kenapa pula orang justru mencari dirinya di tengah malam buta ini? Sekuatnya cah liuh yang menggosok hidungnya, sungguh dia kehabisan akal dan kata-kata untuk menerangkan tapi kerlingan mata Pipop Kongcu tak kendor menatap mukanya, terpaksa cah liuh yang menunduk, matanya justru melihat ujung kain sari yang melambai tertiup angin, serta sepasang kaki halus yang putih dan telanjang. Ku tanya padamu, kenapa tidak kau jawab desak Pipop Kongcu? Apa boleh buat cah liuh yang menjawab, pertanyaanmu ini tidak seharusnya kau ajukan padaku, ya toh? Siapa yang panggil aku demikian, seharusnya kau tanya pada dia, Pipop Kongcu berpikir dengan kepala melengat, agaknya dia belum meraba kemana maksud kata-kata cah liuh yang, Pada saat itulah kebetulan Gou Cheng Tian buru-buru mendatangi, cah liuh yang menarik napas lega, katanya tertawa, apakah tugas Gou Heng sudah berhasil? Chai Hai sudah memberi laporan kepada Ong Ya, Ong Ya Amatriang, meski beliau tahu kalian lepih dalam perjalanan, tapi lantaran kesenangan, beliau undang kalian ke sana untuk diajak mengobrol, Tak menjadi soal, hari-hari yang menggirangkan seperti ini, memangnya kita tidak bisa tidur, seperti sengaja tidak sengaja ia melirik ke arah Pipop Kongcu, tujuan kata-katanya sudah jelas Pipop Kongcu masih tidak mengerti, mulutnya malah menyong kepadanya, katanya tertawa, peduli apapun ucapanmu, pertanyaan ini tetap akan kutanyakan, lari pun kau takkan bisa Perlahan-lahan ia putar tubuh terus berlari seringan asap secepat angin Chau liuh yang menjublek di tempatnya, sungguh ia tidak paham apa maksud orang Terdengar Gou Cheng Tian berkata, kalau demikian, Ong Ya sudah siapkan jamuan untuk makan minum semalam suntuk, silahkan kalian ke sana Aku si comblang ini sudah hampir patah kakiku, ayolah aku pun sudah pingin minum arak Sinar lilin terang-benderang di dalam kemah, Pipop Kongcu duduk merapat di samping ayah bagindanya, menuang arak melihat Chau liuh yang Kiping Yan dan Oh Ti Hoa melangkah masuk segera ia unjuk senyum manis Seketika merah jengah muka Oh Ti Hoa Sungguh ia tak habis mengerti, seorang gadis yang sudah menjadi teman termasih berani unjuk muka di depan umum Lebih tak terduga olehnya calon istrinya jauh lebih berani dan wajar dari dirinya Kalian sudah tiba, mari-mari sambut Kui Ji Ong tertawa senang, hidangan masih hangat Lekas duduk dan silahkan minum secangkir ini, jangan duduk dulu Selah Gou Cheng Tian tertawa, calon menantu seharusnya menghadap dulu kepada mertua Ternyata Pipop Kongcu ikut cekikikan, timrungnya, benar Lekas berlutut dan menyembah mimpi pun Oh Ti Hoa tidak pernah menyangka calon istrinya ini pun berani berolok-olok Dan menggoda dirinya, biasanya dia anggap muka sendiri sekebal dinding, sekarang sudah merah seperti kepiting direbus Chou Li Wu yang saling tukar pandang dengan kiping yan, dari sebelah belakang mereka dorong perlahan Tanpa kuasa Oh Ti Hoa segera berlutut, mukanya merah mencapai kuping dan leher Baik, baik, baik seru Kui Ji Ong kegirangan sambil manggut Beruntun tujuh-delapan kali ia berseru memuji Lalu dari dalam kantong bajunya dia merogoh keluar sebutir jamrut sebesar burung darah yang berkilauan dan diangsurkan kepada Oh Ti Hoa Katanya pula tertawa, batu dari ujung langit sering membawa berkah besar Nah kau terimalah di bawah sinar api tampak jamrut sebesar itu seperti menggelinding kian kemari Cahayanya bergelombang berkunang-kunang, walau Oh Ti Hoa seorang kasar yang tak bisa menilai barang Toh dia lihat jamrut ini tentu amat berharga dan tak ternilai, katanya tersendat dengan muka merah Anugerah sebesar ini, mana berani terima pemberian dari bapak mertua sebagai hadiah pertemuan Jikalau tidak kau terima menandakan tidak tahu kehormatan Lekas kau terima saja, coh liuh yang mendesaknya Dia cukup ahli untuk menilai barang antik yang tak ternilai harganya Sekilas pandang ia lantas tahu itulah jamrut metu kucing yang harganya menyerupai sebuah kota Jelas tak lebih asor dari kiloh cising itu Secara raya dan sembarangan Kui Ji Ong mau menyerahkan barang mestika yang begitu tinggi nilainya kepada orang Kenapa pula orang pandang jejak kiloh cising begitu penting dan genting? Lahirnya coh liuh yang mengulung senyum, dalam hati justru sedang menimang-nimang Mendadak menyelingap masuk seorang gadis jelita dari sebelah belakang Langsung menjatuhkan diri berlutut dan berbicara seperti kicauan burung Jawaban Kui Ji Ong orang lain pun tidak mengerti Akhirnya berkatalah Kui Ji Ong dengan mengelus berwoknya Penyakit permaisuri rada baikan, silahkan dia keluar duduk di sini Pek Hun Kian Hiap Go Pek Hun Orang kedua dari dua bersaudara Sigo berkata dengan tertawa Apa permaisuri juga ingin keluar melihat calon menantunya memang begitu Sudah lama dia rebah di atas ranjang karena penyakitnya Tak nyana karena mendengar kabar baik, dia malah bisa keluar Sungguh mengembirakan, di tengah gelak tawanya Tampak beberapa gadis berpakaian serba sutra sedang beranjak keluar Memayang seorang perempuan setengah baya yang masih kelihatan ayu molek Pakainya memanjang ke tanah, rambutnya sedikit awut-awutan, sikapnya agung berwibawa Matanya rada sipit seperti habis bangun tidur Roman mukanya menunjukkan lemah semangat dan punya sakit lama Usianya sudah rada lanjut tapi kecantikannya masih membekas jelas Tanpa sadar semua orang tertunduk kepalanya tiada satupun yang berani memandangnya dengan langsung Hanya Chow Liu Hiang yang berpendapat, Tian memberkai sepasang metuk kepadanya Jikalau tidak memanfaatkannya untuk menikmati yang ingin kau lihat Bukan saja menyanyiakan kebaikan yang maha kuasa Boleh dikata sedang menyiksa diri sendiri Dengan tertawari yang pipop Kongcu menyongsong maju Kui Jeong pun berdiri menyambut Sentaknya, tidak lekas kau payang permaisuri untuk duduk Lekas, tenda bagian luar kenapa tidak lekas ditutup Kui Jeong yang serba romantis dan suka foya-foya ini Ternyata begitu kasih sayang terhadap permaisurinya Seperti kuatir orang terkena angin menambah berat penyakitnya Dengan gerakan gemulai permaisuri duduk di tempatnya Walau duduk tak bergerak, tapi cuma kerlingan matanya saja Membuat orang yang dipandang segera tahan nafas Langsung pipop Kongcu tunding Oh Ti Hoa dan berkata pada ibunya Dia inilah seketika Oh Ti Hoa merasakan darahnya Seperti mengalir naik ke atas kepala dan hampir meledakan batok kepalanya Baik, baik sekali ujar permaisuri dengan tertawa senang Di mana sebelah tangannya bergerak Dari belakang segera maju seorang gadis yang membawa nampan dari batu jade Di atas nampan cahaya kemilau menyolok mata Entah barang-barang mestika apa saja yang ada di situ Inilah pemberian ibundaku, terimalah, kata Pipop Kongcu Kali ini bukan saja Oh Ti Hoa tidak berani menolak Malah kata-kata sungkampun tidak berani ia ucapkan Kui Jeong angkat cangkirnya, katanya tertawa besar Teman-teman agung duduk memenuhi meja, keluarga punya kerja, merupakan hari kebahagiaan kehidupan manusia Adakah sesuatu yang lebih menghirangkan dari persoalan jodoh? Mari, mari, silahkan kalian tenggak 300 cangkir bersama Si Oong Beramai-ramai semua hadirin angkat cangkir masing-masing dan minum sepuasnya Suasana riang gembira menghayati hati semua hadirin Cuma Oh Ti Hoa seorang yang amat mendeluh Biasanya ia paling kesetanan melihat arak Tapi seperti pengantin yang malu-malu saja menghadapi arak Kepala pun tak berani diangkat Pepatah ada bilang ibu mertua menilai menantu Semakin dipandang semakin menarik Tapi mata permaisuri seperti sengaja tak sengaja sering melirik kepada Cohliu yang Dia cuma mencicipi dua tegak arak saja Lalu berdiri dan berseritawa Katanya, semoga kalian makan minum riang gembira Badanku kurang sehat Maaf aku mengundurkan diri terlebih dahulu Cohliu yang mengantar punggung orang keluar Ternyata ia pun terlonggong tak bergerak Kiping yang berbisik kepadanya Perempuan lain kau tidak minat Ingat itu permaisuri orang Jangan sekali-kali kau bikin pikiranmu butek Cohliu yang menyeringai geli Ingin dia mendebat Tapi mulut tetap terkancing Didengarnya Gou Cheng Tian tiba-tiba berkata Mana toh tai hiap itu agaknya dia tak tertarik lagi Sahut kui jeong Meski siaong berusaha menahannya makan malam Segera dia berlalu sungguh menjengkelkan Suton Liu Che Tau-tau ikut menghilang tanpa pamit Masih ada ong heng itu Kemana dia? Tanya Cohliu yang Orang ini berwata aneh Sahut Gou Pek Hun Sudah berulang kali ku panggil dia Tapi dia tak mau hiraukan undanganku Orang ini tak datang malah kebetulan Dia tahu siaong sedang mencari pembantu yang berkepandaian tinggi Dia datang sendiri tanpa kundang Tapi tindak tanduknya main sembunyi-sembunyi Siaong tak berani percaya kepadanya Setelah mencuci tenggorokannya dengan arak Tawanya semakin lebar Katanya lebih lanjut Tapi semua yang hadir di sini ku anggap orang sendiri Siaong punya isi hati yang ingin kulimpahkan kepada kalian Ingin ku pinjam suasana yang riang gembira ini Dan setelah ku jelaskan harap kalian suka menyimpan rahasia ini Cohliu yang dan ki pinjam sekilas bertukar pandang Dalam hati sama berpikir Ternyata memang ada variasinya Arak ini jadi kurang sedap diminum Dua saudara shigo berkata bersama Silahkan ong ya katakan saja Kami bersaudara pasti tutup mulut Pandangan ku jelaskan tertuju pada cohliu hi yang bertiga Cohliu hi yang lantas angkat bicara Teman baik menantu raja Mana berani berhianat pada baginda Ya, ya Siaong memang terlalu banyak curiga Mendadak ia hentikan tawanya Katanya dengan nada berat Ku harap kalian suka memaklumi keadaan Siaong sekarang ini Sejak menteriku memberontak Terpaksa Siaong harus hidup dalam perantauan Menghadapi setiap persoalan Mau tidak mau aku harus bertindak hati-hati Kembali cohliu hi yang bertukar pandang dengan ki pinjam Batinnya, rekaan kami ternyata tidak meleset Negeri ku ije ternyata direbut orang Bahwa dia menarik kaum persilatan sebanyak mungkin Agaknya untuk melindungi jiwanya Terdengar ku ije ong melanjutkan dengan penuh penasaran Walau Siaong keluyuran di luar Tapi hatiku berada di dalam negeri Sudah tentu pembesar pemberontak sama tahu hatiku Maka mereka selalu berusaha mendesak melenyapkan jiwa Siaong Selama satu tahun ini Siaong berulang kali menghadapi mara bahaya Malah yang datang melakukan pembunuhan bukan lagi busu-busu dari negeriku sendiri Melainkan pembunuh-pembunuh kejam Siaong tidak begitu jelas Cuma aku tahu satu di antaranya bergelar Jelasin tubuh tik golok sakti tanpa tandingan Masih ada seorang lagi bernama Pet Pinalo Gop Ceng Tian menghela nafas lega Katanya Jumawa Ong ya tak usah khawatir Jangan kata ada oheng tiga bersaudara di sini Mengandalkami bersaudara Orang itu jangan harap bisa melukai seujung rambut ong ya Tapi menurut apa yang Siaong ketahui Kaum pemberontak kembali mengundang 45 jago-jago silat tinggi Habarnya satu di antaranya memiliki ilmu pedang yang tinggi Boleh dikata tiada bandingannya di seluruh jagat Gop Ceng Tian jadi tegang lagi Tanyanya apakah ong ya sudah tahu siapa nama-nama mereka Siaong hanya tahu empat orang di antaranya Tujuh hari yang lalu sudah tiba di daerah sekitar sini Tokoh yang terlihai itu jejaknya tidak menentu dan misterius Dari mana ong ya dapatkan kabar ini Tanya Gop Ceng Kau Walau Siaong gelandangan di luar jauh dari sana kandang Tapi di dalam istana masih ada menteri-menteriku yang setia Mereka secara diam-diam memberi kabar kepadaku Mendadak Oh Tihua menyela dengan suara keras Peduli berapa lihai orang-orang itu Asal mereka berani datang kemari Jangan harap bisa pulang dengan hidup Belum habis kata-katanya Pipup Kong Cu sudah mengerling ke arahnya dengan senyuman penuh arti Seketika merah pula selebar mukanya Ya, ya ada kalian di sini Apapula yang ku takutkan Cuma, Siaong rada curiga bukan mustahil Orang Siaong itu adalah salah satu pembunuh yang menyelundup kemari Benar, orang ini sembunyi kepala memperlihatkan ekor Jejaknya memang mencurigakan Kata Gop Ceng Kuhun Prihatin Jikalau benar-benar pembunuh yang menyelundup kemari Malah bisa bersikap terus terang untuk menghindari curiga orang Mimik wajah kurang wajar malah bisa menunjukkan hatinya Demikian ujar Coh Liu Hiang Benar, Kui Jeong tepuk tangan Pandangan Cuan memang tajam Siaong hampir saja menyalahkan orang baik-baik Cuma, seri tawanya hilang Berganti mimik aku Katanya pula, kecuali itu Siaong masih ada urusan lain Ong ya masih ada urusan apa? Tanya Gop Ceng Tian Pernahkan kalian mendengar nama Kiloh Cixing tergerak hati Coh Liu Hiang bertiga Persoalan ini sejak mula memang sudah dalam dugaan mereka Cai He belum pernah dengar kata Gop Ceng Tian Kiloh Cixing adalah sebuah jamrut yang lebih mahal dari sebuah kota Siaong sebetulnya minta bantuan pembuning Gop Hau mengantarnya Apakah keturunan dari perguruan Ngigo Bun Toan Bun Cu itu tanya Gop Khaun Kui Jeong manggut-manggut sambil mengiakan Kelima bersaudara ini terhitung tokoh kosan kelas 1 dalam bulim Pek Piao Kiok namanya lebih terkenal Selamanya tak pernah gagal Jikalau Ong ya menyerahkan barang dalam perlindungan mereka Bolehlah tidurnya Makan kenyang Tak usah khawatir Siaong tahu mereka boleh dipercaya Maka berani aku berikan tanggung jawab yang berat ini kepada mereka Tak nyana kelima bersaudara ini kini sudah ajal semua Kiloh Cixing sudah tentu sudah terjatuh ke tangan orang lain Apakah berita ini boleh dipercaya? Tanya Gop Ceng Tian kaget Takkan salah Anak buahku sudah menemukan jenazah mereka Seketika guram buka bersaudara si Gop Orang yang mampu membunuh penggeh Gop Hau sekaligus Sekali-kali mereka tidak akan kuat melawannya Apa Ong ya ingin supaya kami pergi merebut Kiloh Cixing itu? Tanya Coh Liu Hiang Siaong tak punya maksud demikian Coh Liu Hiang tertegun malah mendapat jawaban ini Tanyanya pula Maksud Tongnya adalah Terus terang Orang yang merebut Kiloh Cixing itu Barusan sudah memberi kabar kepada Siaong Di mana orang yang memberi kabar itu Tanya Coh Liu Hiang Menurut laporan anak buahku Jinkang orang itu amat tinggi laksana bayangan setan Setelah menyerahkan sepucuk surat Bayangannya segera menghilang tanpa bekas Kalau demikian Di mana surat itu ada di sini Surat ini hanya bertulisan beberapa huruf kata saja yang berbunyi Kiloh Cixing sudah menjadi miliku Jikalau ingin minta kembali Tiga hari kemudian tepat tengah hari Antarkan lima ratus cil luang emas Lima ratus butir mutiara Gelang Pualam lima puluh pasang Lima puluh li setelah ke arah barat Akan datang seseorang yang membawa Kiloh Cixing mengadakan pertukaran Kalau mutiara ada yang guram Gelang Pualam ada yang palsu Dengan setulus hati Kiloh Cixing Selama nyatakan ku kembalikan Sudah tentu surat ini tiada tanda tangan Hanya ada lukisan sebuah patung koan in yang punya seribu tangan seribu mata Hanya sebutir jamrut sebesar itu Apakah mempunyai nilai sedemikian banyak? Apa orang itu tidak gila seru Gou Cheng Tian? Dia sih tidak gila Sahut Kui Jio Masakan Ong Ya sudah terima persyaratan itu ya Dingin tengkuk Gou Pek Hun Mulutnya menggumam Sebetulnya Cai He beramai dengan senang hati Suka merebut balik batu permata itu bagi Ong Ya Upah yang besar tentu ada orang yang memberanikan diri Kalau Kui Jio suka memberikan harta benda senilai sebuah kota kepada orang lain Sudah tentu nyalinya seketika bangkit berkobar-kobar Kui Jio malah menghela nafas Katanya, bukan si Ong tak percaya kemampuan kalian Kuatirnya bila diketahui orang itu Dan orang itu membawa lari mestika itu Betapa besar dunia ini Kemana si Ong harus mencari dia Ia merandek sebentar lalu menyambung Oleh karena itu si Ong lebih senang kehilangan harta benda Asal Kiloh Cixing dapat ku minta balik Jadi maksud Ong Ya Supaya tiga hari lagi kami bertiga pergi Mengantar barang-barang yang diminta itu Untuk ditukar dengan kiloh Cixing Tanya Choh Liu Hiang Ya, si Ong ada minat menepati janji Tapi aku khawatir pula Setelah mereka menerima harta benda ku ini Lalu mengingkari janji Maka jikalau kalian sudi membantu kesulitanku ini Si Ong akan lega dan terhibur Dengan sukarlah kami beramai suka bekerja Ong Ya tak usah khawatir Choh Liu Hiang memberikan janjinya Ki Pinjan tiba-tiba menyelutuk Menurut pandanganku Bila Ong Ya benar-benar mengantar barang-barang yang diminta itu Mereka mungkin tak mau tukar barang Kenapa berubah air muka Kui J.O Kalau mereka melihat Ong Ya mau menukar dengan harta benda sebanyak itu Tentunya mereka bisa membayangkan bahwa nilai kiloh Cixing amat tinggi Daripada barang-barang itu Dengan sendirinya syarat yang mereka ajukan pun bisa berubah lebih tinggi Mereka pasti tak akan berbuat demikian Kata Kui J.Ong yakin setelah berpikir sebentar Masaya dalam pandangan si Ong Kiloh Cixing amat tinggi Tapi kalau berada di tangan mereka paling-paling hanya senilai 5.000 cil emas Kalau toh mereka sudah kelebihan terima 500 biji mutiara dan 50 pasang gelang pualam Masakah mereka mau merubah tujuan semula bersinar matuki pinjan Tanyanya langsung Kenapa pula Ong Ya sendiri justru menilai kiloh Cixing itu sedemikian tinggi Sudah tentu ini merupakan rahasia Rahasia ini di seluruh kolong langit ini hanya si Ong saja yang tahu Ki pinjan tak bertanya lebih lanjut Suasana kemah seketika sirap dan hening lelap Dari luar kemah tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari ringkik kuda dan keluhan unta Seolah-olah mereka harus dikasehani Ki pinjan tiba-tiba berdiri Katanya, biar aku keluar melihatnya Ringkik yang menyayatkan hati ini Seketika membuat hati semua orang lebih mendelu Cangkir emas sudah terangkat di tangan Kui Jeong Tapi sekian lamanya ia seperti segan menenggak habis oratnya Gopek Hun tak tahan dan ikut berdiri Katanya sambil mengerut kening Unta dan kuda menjerit-jerit Mungkin terjadi apa-apa di luar dengan langkah tergopoh-gopoh ia berlari keluar Kebetulan berpapasan dengan Ki pinjan yang beranjak masuk Apa yang terjadi di luar tanya Gopek Hun Tiada apa-apa, sahut Ki pinjan dengan muka membesi hijau Kalau tak apa-apa, kenapa kuda dan unta begitu ribut itulah Karena mereka baru saja kehilangan satu kawan Kawan Gopek Hun melengak Binatang juga punya kawan Ada manusia yang lebih rendah dari binatang Dia pun punya kawan Benar tidak tanpa memperdulikan Gopek Hun Ki pinjan ke tempat duduknya Kecuali Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa Kepada siapapun ia tidak menghiraukan Apalagi sekarang hatinya sedang burung Choh Liu Hiang sudah maju mendekat Tanyanya berbisik Maksudmu Chok Toem semakin kaku muka Ki pinjan Apa yang terjadi dengan dirinya Tanya Choh Liu Hiang tegang Dia tinggal pergi Pergi betul-betul bukan Chok Toh saja Oh Ti Hoa pun ikut pergi Kukira demikian Kau tidak mengejarnya tidak perlu dikejar Kenapa Chok Toh mau ikut dia pergi Tentu ada latar belakangnya Meski kita menyandaknya Dia belum tentu mau kembali Apalagi pernah aku berjanji kepadanya Bila ia mau pergi Aku tidak akan merintanginya Sungguh manusia aneh Benarkah sampai sekarang Kau masih belum tahu asal usulnya M teringat sikap dan mimik Ong Tiong Waktu memperhatikan Chok Toh Berkerut alis Choh Liu Hiang Asal usul Ong Tiong itu Tentunya amat misterius Coba pikir Apa tak mungkin kedua orang ini Sebelumnya memang sudah pernah kenal Ki pinjan Malah berpaling ke arah lain Seolah tidak mendengar kata-katanya Choh Liu Hiang tahu Kalau orang bersikap demikian Itu pertanda percakapan sudah berakhir Di sini mereka berbisik-bisik bicara Di sana Kui Jeong menarik Oh Ti Hoa tanya ini Tanya itu Cuma sorot metapi Pop Kong Chu Tak pernah beralih dari badan Choh Liu Hiang Akhirnya berkata Choh Liu Hiang Kami beramai sudah cukup kenyang dan puas Ong Yang juga perlu segera istirahat Baru saja ia berusaha mengakhiri perjamuan tengah malam ini Siapa tahu pada waktu itu juga keadaan di luar mendadak menjadi ribut ringki kuda Derap langkah dan jeritan orang campur aduk Di susul orang banyak berteriak-teriak Api Api Kali An lekas keluar memeriksa Belum habis kata-katanya Oh Ti Hoa sudah lompat bangun dan menerjang keluar Choh Liu Hiang mengerutkan keningnya Baru saja dia hendak bilang Jangan kena tipu memancing harimau meninggalkan sarang Siapa tahu tanpa ayah Kipin Jan sudah tarik tangannya ikut memburu keluar Keadaan di luar tidak segaduh yang mereka bayangkan Anak buah Kui Jong agaknya adalah busu-busu pilihan dan gembelengan Menghadapi perubahan mendadak Sedikit pun mereka tidak menjadi gugup Tapi api yang timbul di berbagai tempat memang tidak kecil Pohon-pohon dan perkemahan para busu banyak yang terjilat api Kuda dan unta dalam kandang pun ada yang lepas Tak kala itu kebanyakan busu-busu itu repot memadamkan api Cuma sedikit yang mengejar dan menangkap pulang unta dan kuda Perkemahan tempat tinggal Kui Ji Ong jadi tiada penjagaan Kipin Jan menerjang maju Menarik seseorang Tanyanya bengis Di mana kawanan busu yang menjaga perkemahan Ong Ya busu ini melototkan mata Mukanya gugup dan gelisah Ternyata dia tidak paham ucapan Kipin Jan Untung seorang lain segera memburu maju dan menjawab dengan hormat Hamba beramai tahu dalam kamar Ong Ya banyak jago lihai Dan cukup berkelebihan untuk melindungi Ong Ya Pelan-pelan Kipin Jan lepas tangan Jengeknya dingin Baik sekali tipu memancing harimau meninggalkan sarang ini Kalau kau sudah tahu Kenapa kau tarik aku keluar Or melcoh liuh yang Ku tarik kau keluar memang ku sengaja Untuk membiarkan mereka memainkan sandiwara Maksudmu ke kalian hanya memperhatikan permaisuri dan putrinya Sebaliknya aku tidak Jadi sekarang aku pergi cari si Ong Pergilah kau melihat sandiwara itu Badannya bergerak sebat sekali Sekali berkelebat laksana anak panah meluncur ke depan Chau liuh yang geleng-geleng kepala Setelah memutar sebuah lingkaran besar Barulah dia kembali ke kemah Kui Jeong Langsung dia melayang ke puncak kemah Di mana terdapat lubang angin Di tempat ketinggian ini Dengan jelas Chau liuh yang ikuti kejadian di dalam kemah Dilihatnya Kui Jeong masih memegangi cangkir aratnya Tapi aratnya sudah bercecer keluar Karena tangannya gemetar hebat Tipu Kong Chu duduk memeluk ayah bagindanya Kedua saudara Go itu Satu berdiri di ambang pintu melongok keluar Satu lagi berjaga di sampingnya Go Pek Hun tiba-tiba berpaling Katanya semua sudah pergi jauh Go Cheng Tian tersenyum lebar Seretia loloskan pedangnya Kata Kui Jeong gemetar Kalian sekali-kali jangan turun tangan Si Ong belum habis ya bicara ujung pedang Yang kemilau tau-tau sudah mengancam di depan hidungnya Keruan Kui Jeong kaget dan ketakutan Serunya kau Apa yang kau lakukan Go Cheng Tian menyengir sadis Tidak apa-apa cuma ingin memenggal batok kepalamu Si Ong undang kalian dengan bayaran tinggi Kenapa kalian malah mengancamku bayaran tinggi? Berapa uang yang kau berikan pada kami Bukankah selaksa tel tapi musuhmu memberi dua laksa tel Kalian dia juluki sebagai pendekar Kenapa? Kenapa melihat harta lantas lupa harga diri pendekar? Berapa sih harganya pendekar? Go Cheng Tian tertawa tergelak-gelak Kau sudah menjelang ajal Biarku beri peringatan padamu Manusia yang bisa dibeli dengan uang Dia bukanlah pendekar Orang yang dapat kau beli Orang lain pun berani membeli dengan harga lebih tinggi Kalau demikian Memang mati si Ong yang picak Memang matamu picak Bicara terus terang Kabar yang kau katakan tadi kurang tepat Kali ini kami bukan empat orang tapi enam orang Ma, masih empat lagi yang lain Di mana sudah tentu mereka sudah tiba semua Coba kau terkas siapa yang membawa mereka pipop Kongcu Tiba-tiba menimrung Apakah Toa Hoan benar? Ujar Go Cheng Tian Kau memang lebih cerdik dari bapakmu Aku jadi merasa tak tega membunuhmu Go Cheng Tian mengerutkan alis Katanya, waktu amat mendesak Kau ngobrol apa? Kalau ada orang kemari Apakah kau mau pahalanya direbut orang lain benar? Aku hampir lupa memberitahu kepadamu Kepalamu ini berharga 500 TL Di mana ia gentakan tangan Ujung pedangnya segera memenggal kepala Kui J.O Choliu yang belum mau turun tangan Hatinya cukup tetap dan tenang Ia tahu tak perlu dirinya ikut campur Batok kepala Kui J.O Takkan terpenggal Benar juga terdengar ting Pedang panjang Go Cheng Tian Tau-tau tersampok miring Hampir saja terlepas dari tangannya Entah kapan Tau-tau pipop Kongcu sudah memegang rebabnya itu Katanya dingin Hanya mengandalkan kau Ingin mengambil kepala Ayah Baginda Orang-orang yang mendahului kau sudah sejak dulu berhasil Tersirap darah Go Pek Hun Katanya, kepandaian Buddha ini tidak lemah Rombongan orang-orang yang mendahului kita mungkin sudah terjungkal di tangannya Go Cheng Tian Kertak Gigi Bentaknya, kau tetap jaga pintu Seorang diri aku cukup menghadapi dia Sinar pedangnya berkelebat Kembali ia menubruk maju Apakah kau cukup mampu menghadapi aku cemoh pipop Kongcu Rebabnya tak pernah bergerak Tapi belum habis kata-katanya Dari ujung rebabnya itu tiba-tiba menyembur keluar setarir jarum-jarum perak Begitu banyak jarum-jarum itu Seperti hujan menyambar Entah berapa banyak jumlahnya Saking terkejutnya, lekas Go Cheng Tian putar pedangnya sekencang mungkin untuk melindungi badan Ye Uliong Tiam Hoat yang punya 64 jurus itu memang terkenal kelincahan dan kehebatannya untuk mempertahankan diri Tapi betapapun rapat permainan pedangnya, jarum koleksi keksusi jarum perak itu menyambar lebih rapat lagi Terdengar jeritan yang menyayatkan hati Pedang melesat naik ke udara Go Cheng Tian dekap mukanya dengan kedua tangannya Darah segar meleleh dari sela-sela jari tangannya Mulutnya melolong kesakitan dengan pilu Senjata rahasia teramat jahat belum selesai Kata-katanya badannya sudah roboh terjerembab Pipop Kongcu menghela nafas Katanya, senjata rahasia beracun yang jahat Memang khusus digunakan untuk menghadapi manusia-manusia jahat seperti kalian Sementara itu dengan mece melotot marah Gopek Hun sudah menubruk maju dengan menarik sebuah kasur duduk sebagai tameng di tangan kiri Pedang di tangan kanan menusuk tujuh jurus dengan tipu-tipu mematikan Kelihatannya Pipop Kongcu tak kuasa bertahan Dia terdesak mudur berulang-ulang Gadis busuk, Maki Gopek Hun penuh kebencian Masih punya kera keji apa kau? Kenapa tidak kau gunakan Pipop Kongcu mundur Terdesak mepecagak kemah dan tak mungkin mundur lagi Tetapi Roman mukanya tetap mengulung senyuman manis Sedikit pun tidak kelihatan gugup Sementara Kui Ji Ong sudah mengkret di pojokan sana Teriaknya, lekas, lekas turun tangan Nyalimu besar, nyalimu besar, nyalimu bapakmu kecil Tawa Pipop Kongcu semerdu kelintingan Serunya, aku hanya ingin berkenalan dengan Ye Uliong kiam mereka Kau orang tua minta aku turun tangan Baiklah aku mulai Dengan kedua tangan ia mengangkat terbabnya memapak ke atas Reng kembang api berpercirkan Pedang panjang kembali terpental Gopek Hun menyeringai buas Serunya, keparat Ternyata rebab besi rebab memang dibuat dari besi murni Beratnya luar biasa Meski orang yang punya tenaga besar Sukar memainkan senteng pedang Terpaksa Pipop Kongcu harus menggunakan kedua tangannya untuk mengangkatnya Gopek Hun cukup maklum permainan orang takkan lincah dan gesit Maka sedikitpun ia tidak gentar Pedang dimainkan lebih gencar Kembali ia menubruk maju Cuma kali ini dia tak berani mengadu kekerasan Tampaknya dengan rebabnya Pipop Kongcu tetap melayaninya dengan mantap dan tenang Jurus-jurus permainan rebabnya amat aneh dan lain Malah cukup cepat juga Karena rebab ini terlalu besar Sedikit tangannya bergerak Perubahan rebab menjadi tak menentu banyaknya dan yang aneh Setiap jurus permainannya tetap bertahan dengan rapat Dengan kedua tangan memegangi rebab Untuk melukai musuh tentulah sulit Meski sudah banyak pengalaman Choh Liu Hiang Namun belum pernah terpikir olehnya Dengan kedua tangan memegang satu senjata Untuk melawan musuh dengan sama kuat Terutama jurus-jurus permainan seaneh ini belum pernah dilihatnya Dia sendiri seolah-olah sudah mengikat mati kedua tangannya Meski amat rapat dan kuat pertahanannya Terang dirinya takkan bisa mencapai kemenangan Dan Goh Peck Hun juga merasa heran Setelah beberapa jurus berlalu Nyalinya bertambah besar Serangannya lebih gencar Belakangan dia malah berani mendesak musuh Pikirnya harus berani nyerempet bahaya Untuk memperoleh kemenangan Siapa tahu Tepat pada waktu itu Tiba-tiba tampak sinar perak berkelebat Tau-tau kedua tangan Pipop Kongcu terkembang di kedua sampingnya Bagian lekuk dari rebab itu tahu-tahu melesat keluar sebuah belati yang berkilauan Dan tiba-tiba menusuk amblas ke dalam perut Goh Peck Hun Pedang Goh Peck Hun terlempar lepas Dengan sempoyongan badannya roboh terkapar Matanya menyorotkan penasaran Sampai mati dia masih belum paham Kera bagaimana kena dibunuh oleh lawannya Menghadapi badan orang yang roboh pelan-pelan Pipop Kongcu berkata pelan-pelan Senjataku ini memang teramat aneh Ganas dan keji Kenapa kau justru mendesak aku menggunakannya Di angdian Chow Liu Hiang Tertawa getir di tempat persembunyiannya Lewakang Pipop Kongcu Kelihatannya tidak begitu tinggi Permainan jurus silatnya yang dipelajari pun tak banyak Setiap jurusnya masih kelihatan kaku sederhana Kejam, telengas dan bermanfaat Sungguh tak habis pikir otak Chow Liu Hiang Entah dari mana orang mempelajari kepandayan seaneh itu Seorang gadis kecil mempelajari ilmu silat begitu lucu Bukan suatu hal yang patut dibuat senang Kui Ji Ong sudah berdiri Sambil mencari arak dan berteriak Lekas Lekas suruh orang menggotong kedua mayat ini Aku takut melihat orang mati Setelah membunuh orang Kaki tanganku jadi lemas Ujar Pipop Kongcu Badannya masih menempel kain kemah Tepat pada saat itulah sekonyong-konyong dua tangan orang tiba-tiba melesat masuk melalui kain kemah secepat kilat dan berhasil menelikung kedua tangan Pipop Kongcu Saking terkejutnya, cangkir di tangan Kui Ji Ong yang baru dipegangnya seketika mencelat jatuh pula Terdengar belak-beluk dua kali Dua orang tahu-tahu sudah merobek kemah dan menerjang masuk Kedua orang ini bermuka pucat pias Pakaiannya serba hitam Orang di sebelah kanan adalah Set Ji Ubu Cheng Tohoan Tangan kirinya dengan kencang mencengkeram lengan Pipop Kongcu Sementara tangan kanan diperban dan digantung oleh kain panjang dari leharnya Orang di sebelah kiri berbadan kurus kering Sebaliknya kepalanya seperti melesat masuk ke dalam lehernya Tapi sepasang matanya justru berkilat terang sebuah semata orang hutan yang kelaparan Kedua lengan Pipop Kongcu seperti terjepit oleh dua jepitan besi Saking kesakitan hampir saja matanya melelahkan air mata Tapi di akar tak gigi, mengeluh pun tidak Bergetar suara Kui Ji Ong Ka, kalian ingin memenggal kepala si Ong Boleh ku berikan tapi lekas lepaskan putriku Tohoan terloroh-loroh katanya Masa kau belum pernah dengar nama buruku? Jikalau tuanmu bisa membunuh dua orang Takkan satu yang ketinggalan hidup Laki-laki kurus seperti kera itu mengerutkan kening Katanya, mau bunuh lekas bunuh Cerewet apalagi agaknya Tohoan rada jori terhadap orang ini Katanya tertawa kering Sanheng hendak turun tangan Atau siaute yang turun tangan Kalau hobimu memang membunuh orang Biar kau saja yang turun tangan Terima kasih, terima kasih Tohoan tertawa besar Sekonyong-konyong terdengar seseorang berkata perlahan-lahan Kedua orang ini mana boleh kalian bunuh Di tengah kumandang suaranya Sesosok bayangan orang melayang turun dari langit-langit kemah Kelihatannya tidak menggunakan gaya apa-apa Tapi waktu melayang turun sekujur badannya seringan kapas melayang di tengah udara Sedikit pun tak mengeluarkan suara waktu kakinya menyentuh tanah Kecuali Toho Liuhi yang si maling romantis Siapa pula yang memiliki ilmu ginkang setinggi itu Laki-laki baju hitam itu Semula bersikap takabur dan congkak Mimiknya seolah-olah tiada orang lain di hadapannya Tapi setelah melihat bayangan orang Seketika ia terkejut melongot Jari-jari tangannya yang terkepal kencang tadi mengendor sama sekali Dengan mengawasi orang Toho Liuhi yang tersenyum simpul Katanya, Sun Kasu masih kau kenal padaku Kiranya laki-laki baju hitam ini adalah ahli waris tunggal dari Tiang Pek Kau Cun rombongan kerah dari Tiang Pek San, seorang yang amat keras dan tangan telengas Di antara setian banyak gembong-gembong perselatan yang lalim dan kejam Sampai pun Tiang Pek Kiam Pai merasa pusing menghadapi hak kau San Hong ini Sikera hitam Kalau biasanya dia bikin orang pusing kepala Tapi sekarang dia sendiri yang merasa kepalanya puyeng Sekian lama dia menjublek tanpa kuasa bersuara Semula Tohoan masih unjuk wibawa Namun melihat sikapnya ini seketika terkancing mulutnya Berkata Choh Liuhi yang tertawa Manusia seperti tampangmu ini berani juga kemari menjadi pembunuh bayaran Memangnya kau tidak merasa malu hai kau Sikera hitam San Hong tiba-tiba membanting kaki Katanya dengan suara sumbang Kalau aku tahu kau berada di sini Meski leherku digorok juga Aku takkan kemari Terhitung kau masih punya nurani Puji Choh Lu Hiang Setelah melongo sesaat lagi Akhirnya hak kau menghela nafas Tanpa banyak cincong segera ia berlalu Set Jiubu Ceng Tohoan Si tangan keji tak kenal kesehan Segera berseru kau hendak pergi begini saja San Hong mendadak membalikan badan Jengeknya sinis Memangnya aku tak boleh pergi Siapakah bocah ini tanya Tohoan aseran Kenapa San Heng begitu takut padanya San Hong memelototi matanya Katanya menyeringai sadis Kau berani menganggapnya sebagai bocah? Mengandau apa kau berani tanya dia? Hem berbareng dengan gerengannya Sebuah tangan hitam laksana kaitan besi Tahu-tau berkelebat laksana kilat Sebelum Tohoan sadar dan hendak berkelit Mulutnya sudah menjerit keras dan sempoyongan Tahu-tau dadanya sudah berlobang besar Dan menyemburkan darah San Hong membersihkan jari-jari tangannya Yang berlepotan darah dengan bajunya Sekali tendang ia bikin badan orang terbang Jauh keluar kemah Seperti tak terjadi apa-apa Kedua tangannya digosok-gosok Katanya tertawa pada Chow Liu Hyang Aku tahu kau tak pernah membunuh orang Tapi ku tinggalkan dia di sini juga membawa kesulitan Terpaksa ku bunuh saja dia Belum habis kata-katanya Tanpa menoleh dia tinggal pergi Semula Kui Jeong masih hendak meringkusnya Tapi mukanya sudah pucat ketakutan Setelah musuh berlalu barulah Kui Jeong Memuntahkan isi perutnya Serunya sambil pejamkan mata Lekas Bersihkan semua mayat-mayat itu Sekonyong-konyong San Hong Melongokan kepalanya pula dari luar Katanya Hampir aku lupa memberitahumu Karena aku berhutang budi padamu Begitu melihat mukamu segera aku berlalu Tapi masih ada sepuluh kali lebih hebat dari aku Akan kemari secepat mungkin Kau harus hati-hati Selamanya aku amat hati-hati Cuma siapa pula tokoh yang lihai itu Ujar Cohliuhi yang tertawa San Hong tertawa meringis Sahutnya Begitu aku menyebut namanya Kepalaku pusing tujuh keliling Lebih baik tak ku katakan Sayang segera aku harus berlalu Kalau tidak bisa melihat pertarungan kalian Wah, tentu amat hebat dan menarik Kali ini dia berlalu lebih cepat Kata-kata terakhir diucapkan sepuluhan tombak jauhnya Mendadak pipop Kongcu memburu ke depan Cohliuhi yang Teriaknya sambil menarik tangannya Siapakah sebetulnya kau ini? Sampai pun aku Kau tidak mau memberitahu Cohliuhi yang lepaskan tangannya dari cekalan orang Sahutnya tertawa Aku bukan siapa-siapa Aku ini bukan lain adalah ulat busuk pada saat itu juga Dari luar kuman dan gemboran Oh tiho Ulat busuk Tiada kejadian apa-apa di tempatmu Pipop Kongcu masih merengek-rengek Katanya tertawa kepada Cohliuhi yang Benar, aku memang ingin tanya kau Kenapa dia selalu panggil kau ulat busuk Sungguh tak enak bagi Cohliuhi yang bicara berhadapan dengan gadis sambil merengut Tapi sekarang terpaksa dia harus menarik muka Kalau tidak dia merasa bersalah terhadap Oh tiho Katanya, julukan ini diberikan oleh calon suamimu Kenapa tidak kau tanya padanya Pipop Kongcu seperti tertegun sebentar Kebetulan Oh tiho bersama Ki Pingjan melangkah masuk Sekali menyapu pandang Ki Pingjan lantas tersenyum Katanya, bagaimana? Baik tidak sandiwaranya Cohliuhi yang geleng-geleng kepala Ujarnya, kalian kelihatannya adem-adem saja mengejar maling di luar Tapi kau biarkan maling lari masuk kemari Belum habis kata-katanya Oh tiho sudah tergelak-gelak Berkerut alis maling kampium Katanya, kau merasa geli Kali ini memang kau kena ditipu oleh jago mampus Tertipu maling kampium tertegun Kau kira kami tidak melihat kedua orang itu Kalau melihat kenapa kau biarkan mereka masuk kemari Jago mampus ejekan buat Ki Pingjan Sudah kenal San Hong Dia tahu selama hidupnya kere hitam itu paling kagum terhadapmu Kuatir kau terlalu menganggur di sini Maka dia dibiarkan supaya kau bereskan sendiri Waktu aku hendak melabatnya Malah kena dirintangi Tak tahan Chow Liu Hi yang tertawa lebar Katanya geleng-geleng Memang aku sudah heran Meski Ginkang San Kacu Kera Si San tidak lemah Mana mungkin dia bisa lolos dari pandangan kalian Siapa tahu memang kalian hendak mempersulit diriku saja Ki Pingjan tertawa-tawar Ujarnya Tapi kalau kera hitam itu tidak bisa dipandang sebagai tokoh yang boleh diampuni Aku takkan membiarkan dia berhadapan dengan kau Jikalau ku biarkan setan pemabokan ini melabrak kera hitam itu Coba pikir apakah kera hitam itu bisa lolos Kalau semua orang gempar, ribut dan berjuang mati-matian mengadu jiwa Mengalirkan delarah, saking tegang bahkan napas pun memburu Ketiga orang ini justru bersikap adem-ayem seperti biasa Seolah tak pernah terjadi apa-apa Seperti sedang makan sayur belaka Baru sekarang Kui Ji Ong bisa menenangkan hati Tiba-tiba ia memburu maju Katanya, mereka, mereka semua datang enam orang Mana pula yang dua ong ya ingin melihat mereka Tanya Ki Pingjan tawar Kui Ji Ong terperanjat Lekas ya goyang-goyang tangan Sahutnya, tidak, tidak mau Coh liuh yang menghela nafas Katanya, tak beruntung kedua orang itu kebentur oleh mereka berdua Mungkin selamanya takkan bisa kemari Pitpop Kongcu menaptapnya Tanyanya, kalau kebentur oleh kaum maling kamplum pura-pura tidak dengar Ia tidak pedulikan pertanyaan orang Oh Ti Ho Amalah yang menjelaskan dengan tertawa Siapa saja yang kebentur oleh dia Terhitung baik nasibnya Dulu kera hitam pernah tiga kali kebentur di tangannya Tiga kali juga dilepaskannya Oleh karena itu setiap kali berhadapan dengan dia Kentut pun sang kacu tak berani Lantas tinggal pergi Lalu ia menambahkan dengan sungguh-sungguh Bahwasannya kepandayan kelima orang itu dilipat ganda kampun Bukan tandingan sung kacu seorang Seketika Kui Jeong menjadi tegang pula Katanya, tapi sang kacu tadi bilang Masih ada seseorang yang sepuluh kali lebih lihai dari dia hendak kemari Oh, apa ya tanya Ki Pinjan mengerutkan alisnya Tokoh yang sepuluh kali lebih lihai dari sang kacu Hanya ada beberapa orang saja dalam dunia ini Tapi bukan mustahil kera hitam itu sedang main-main dengan kita Sang kacu selamanya tak pernah berbohong Kalau begitu, coba kau pikir siapa yang dia maksudkan Perduli siapa dia Tunggu saja kedatangannya Jikalau kalian tak punya kebiasaan tidur Biar aku seorang diri pergi tidur saja Tanpa menunggu reaksi orang banyak Ki Pinjan tinggal pergi Biji metoh Tihua berputar-putar Lagaknya seperti ingin minum Tiba-tiba ia melihat rumen muka Pipop Kongcu berubah begitu jelek Seketika lenyap selera minumnya Sambil menyengir dan mengusap mulut dengan lengan bajunya Lekas ia tinggal pergi meronda keluar Sudah tentu Choh Liu yang tidak ingin tinggal lama-lama di sini Setelah berseja segera ia hendak mengundurkan diri Tak nyana Pipop Kongcu tiba-tiba menahannya Tunggu sebentar harap tunggu Kui Jeong menahannya Betapapun keras teriakan Pipop Kongcu boleh dianggap tak mendengar Tapi seruan Kui Jeong tak bisa tidak ditanggapi Apa boleh buat Choh Liu hi yang putar badan Tanyanya, Ong ya masih ada pesan apa? Terima kasih telah menonton!